Wakil Presiden Yusuf Kala yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6 hingga 7 persen dalam 2 tahun ke depan. Pertumbuhan itu akan ditopang dengan adanya perbaikan di berbagai bidang. Di depan para pengusaha, Yusuf Kala mengatakan ekonomi Indonesia di tahun 2015 harus mendahulukan industri dan pertanian agar negara tumbuh dengan baik. Kala mencontohkan tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen, padahal situasi ekonomi Indonesia di 2014 cukup berat. Kala juga menegaskan dunia usaha membutuhkan kondisi yang stabil, termasuk dari sisi politik. Melihat situasi politik nasional yang agak gaduh belakangan ini, Jika tetap yakin tidak akan banyak mempengaruhi perekonomian nasional.